DUCATI CHALLENGE Mode permainan menarik seperti championship, quick challenge, hingga extra mode untuk melihat foto dan berbagai achievement. Oh iya, karena ini adalah game resmi dari DUCATI, maka jangan kaget kalau kamu cuma bisa melihat motor DUCATI saja di dalam game ini. Tidak lengkap jika membuat daftar game balap motor terbaik di mobile tanpa menyertakan SBK-15 official mobile game di dalamnya. Dengan kualitas visual yang baik, mengikut seretakan pembalap asli dalam game, serta pilihan untuk memainkannya secara gratis, SBK-15 official game rasanya wajib dimiliki buat kamu yang sangat minat terhadap balap motor. Dengan tampilan first person, Traffic Raider merupakan salah satu game bertema motor yang kemunculannya tidak boleh dilewatkan di tahun 2016 ini. Tugasmu di sini adalah berakselerasi sekencang mungkin, melewati arus kendaraan, hingga selamat di garis finish. Pengalaman mengumurkan motor tersebut dibuat menjadi semakin menyenangkan, karena adanya berbagai pilihan motor mulai dari Mogeo Harley Davidson, motor Matic, hingga motor DUCATI juga bisa kamu coba di sini. Jadi, kalau kamu tidak bisa ikut touring motor di dunia nyata, mungkin kamu bisa coba Traffic Raider saja. Menyimpang sedikit dari tema serius, Super Nitro Chimp menghadirkan game balap motor yang konyol dan dilengkapi elemen vehicular combat yang brutal dan seru. Dengan berbagai karakter hewan yang lucu dan berbagai power-up yang bisa membuatmu menangkan balapan, Super Nitro Chimp terasa seperti Mario Kart versi balap motor. Game ini juga bisa dimainkan secara offline, sehingga kamu tidak perlu memikirkan koneksi internet ketika bermain. Developer Rebellion yang terkenal menggarap game sniper elite, iya, game yang ini, tahun ini telah mencoba membuat sebuah game mobile yang bertema balap motor yang cukup seru berjudul Raceline CC. Raceline CC menghadirkan aksi kebut-kebutan motor melalui sudut pandang orang pertama yang dipadu skema kontrol yang sederhana, laiknya sebuah game drag race. Selain memindahkan gigi perseneling motor dengan tepat, kamu juga harus memanfaatkan momentum yang pas demi memenangkan balapan. Di tengah maraknya game mobile dengan gaya permainan mirip seri Trials, seri spin-off Trials berjudul Trials Frontier seakan mengukurkan posisi seri Trials sebagai game balap motor terintangan terbaik di mobile. Dalam Trials Frontier, kamu akan berjuang melewati berbagai jalur rentangan menggunakan motor Trials rongsokan yang kamu miliki. Berbeda juga dengan seri Trials pada umumnya, kamu akan bertualang dalam lingkungan antah-berantah yang berbahaya. Dengan gameplay yang solid, fitur multiplayer, serta presentasi yang menarik, Trials Frontier adalah salah satu game paling direkomendasikan dalam daftar ini. Sedikit mirip dengan Trials Frontier, Joe Danger Infinity akan membuatmu berhadapan dengan berbagai track rentangan yang menantang untuk ditaklukkan. Selain menaklukkan rentangan, kamu juga akan mengumpulkan koin dengan cara melakukan tap di layar. Ini akan membuat pernaian menjadi lebih rusuh, karena fokusmu akan terbagi ke berbagai hal secara sekaligus. Kualitas visual yang dibawakan Halo Games dalam Joe Danger juga dijamin membuat kamu betah memainkannya. Kalau kamu memiliki perangkat iOS, Joe Danger Infinity bisa dibilang salah satu game wajib yang harus kamu mainkan. Menggabungkan gameplay rhythm ke dalam game balapan motocross? Ya, kenapa tidak? Motocross Meltdown adalah game rally motor, namun dengan gameplay rhythm di dalamnya. Kamu harus menangkan layar sesuai dengan petunjuk yang ada, untuk bisa memenangkan balapan. Presentasi juga dihadirkan dengan cukup menarik, karena visual permainan terasa seperti sebuah balapan di televisi. Dalam Bike Baron, kamu akan berperan sebagai seorang penantang maut yang siap menjejal track berbahaya, tidak masuk akal yang pernah ada. Gameplay yang diusungnya sendiri tidak jauh berbeda dengan Trials Frontier atau Joe Danger Infinity, namun dengan kesan yang lebih ekstrem, dan fitur editor membuat Bike Baron menjadi lebih unik dan tidak membosankan untuk dimainkan. Untuk saat ini, tersedia sekitar 660 ribu level buatan pemain, dan 145 level buatan developer. Rasanya kamu tidak akan cepat kehabisan konten dalam game ini. Mungkin judulnya terdengar tidak menarik, tapi kamu dijamin akan menyukai game ini. Sebenarnya, kurang lebih mirip dengan apa yang kamu temukan dalam seri Trials, namun apa yang membedakannya adalah tampilan visualnya yang terasa istimewa. Rasanya seperti game limbo digabungkan dengan Trials Frontier. Yang paling asik juga adalah alunan musik yang mengiringi terasa menenangkan. Meski demikian, tetap sejarin tangan yang diberikan terasa agak tidak masuk akal. Demikian beberapa rekomendasi game balap motor terbaik untuk Android dan iOS. Kalau kamu merasa ada game balap motor yang juga menarik, jangan ragu untuk menyampaikannya lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel TechInnesia Games, klik like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!